Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai trauma dengan harus di comeback saat laga final kemarin, membuat pelatih Nashville memberikan strategi khusus untuk menjaga Lionel Messi. Menurut pemain-pemain MLS, Messi sama sekali tak bisa dihentikan dengan akal sehat, karena perlu ketenangan lebih untuk bisa menghentikan Lionel Messi saat membawa bola. Bagaimana tidak, di laga terbaru MLS, Messi berhasil membuat pemain Nashville mati kutu. Walaupun Inter Miami bisa ditahan imbang, namun pemain Nashville tetap saja belum bisa menghentikan pergerakan Lionel Messi. Pemain Nashville tak berdaya dan harus menyerah jika mereka harus berhadapan satu lawan satu dengan sang Messiah. Bahkan terlihat saat menggocek bola, back Nashville begitu heran karena bolanya sangat lengket di kaki Messi. Saat mengoper dan tak berhasil, bolanya kembali lagi kepada Lionel Messi. Ini hanya Messi yang bisa melakukannya di dunia. Tak ada satu pemain pun yang bisa melakukan apa yang Messi lakukan. Dalam pertandingan ini, Leo mampu menggocek lima pemain Nashville sekaligus. Namun sayang, pemain Inter Miami kali ini banyak yang tak berada di top performanya. Karena hal inilah Inter Miami akhirnya bisa ditahan imbang. Namun dengan hasil imbang ini, masih menjadi pembuktian Lionel Messi. Berkat dirinya, sampai saat ini Inter Miami belum pernah terkalahkan sama sekali. Fenomena Messi efek memang terlihat jelas di dalam seluruh pertandingan yang Inter Miami lahkoni. Meski bermain imbang ini, tak membuat Messi bermain buruk. Ungkap Xavier Asensi, selaku direktur eksekutif Inter Miami. Selain dampak dari segi permainan Inter Miami, Xavier Asensi juga menyatakan adanya Messi berpengaruh dari pendapatan klub. Keberadaan mega bintang sepak bola dunia, Lionel Messi di klub Inter Miami tidak hanya memberikan dampak di lapangan hijau, tetapi juga membawa efek luar biasa dalam hal pendapatan klub. Keberadaan mega bintang sepak bola dunia, Lionel Messi di klub. Xavier Asensi, direktur eksekutif Inter Miami, mengklaim bahwa Messi telah memicu lonjakan pendapatan klub hingga berlipat-lipat. Xavier Asensi, yang sebelumnya berperan sebagai direktur pemasaran di Barcelona, mengungkapkan betapa besar pengaruh Lionel Messi terhadap keuangan Inter Miami. Kedatangan Messi di klub yang dikenal sebagai De Herons telah membuka dimensi baru dalam hal pendapatan, mengantar klub menuju keuntungan yang mengesankan. Asensi memperkirakan bahwa pendapatan Inter Miami pada tahun 2024 dapat mencapai angka luar biasa sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Angka ini jauh melampaui target awal yang telah ditetapkan oleh klub dan diakini mencapai 4 kali lipat dari proyeksi semula. Pendapatan sebesar ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Major League Soccer atau MLS. Keberhasilan klub dalam menghasilkan pendapatan melalui Messi memungkinkan Inter Miami untuk bersaing dengan klub-klub top Eropa seperti PSG dan Bayern München dalam hal finansial. Xavier Asensi menyatakan kepada Marka, Tsunami telah terjadi, namun tsunami tersebut mendarat di Inter Miami dan merambat ke seluruh MLS. Saya menghabiskan 11 tahun di Barcelona dan semuanya telah direncanakan 1,5 tahun sebelumnya. Pada bulan Oktober, kami akan menerima sejumlah produk besar dan kami telah membuat proyeksi pendapatan global yang sangat baik untuk tahun 2024. Asensi juga menegaskan, kedatangan Lionel Messi di atas segalanya adalah untuk mencapai kemenangan di lapangan. Tentu saja, Messi merupakan salah satu pemain paling komersial di dunia. Selain mengandalkan popularitas Messi, Inter Miami juga memanfaatkan klausul kontrak sponsor yang terhubung dengan pemain tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Tidak hanya menghasilkan dampak finansial, Lionel Messi juga membuktikan kelasnya di atas lapangan hijau. Dalam 10 pertandingan bersama Inter Miami, Messi berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 3 asis. Membantu klub meraih Trophy League Cup 2023, prestasi pertamanya di MLS. Nah, gimana nih genks? Menurut kalian, dampak besar yang diberikan Messi kepada Inter Miami? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!